Sahabat Kompas.com Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Lebaran 2022 bisa dihadapi dengan berbeda lantaran hal tersebut bergantung pada capaian target vaksinasi dosis kedua pada akhir April mendatang. Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan suntikan dosis kedua sebanyak 70 persen dari populasi pada akhir April 2022. Dua tahun sebelumnya, Lebaran diwarnai dengan pengetatan dan larangan mudik. Sedangkan pada arus mudik tahun ini akan sulit untuk dihindari dan dicegah sebab tahun ini adalah Lebaran tahun ketiga sejak pandemi. Keinginan masyarakat untuk melakukan mudik akan semakin besar. Namun, epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengatakan jauh lebih baik jika bisa meminimalisir pergerakan besar yang dapat memasifkan penyebaran virus corona. Diki menambahkan, mudik dapat dilakukan jika tren kasus COVID-19 sudah melandai di daerah-daerah. Dengan catatan, pemerintah tetap melakukan pengetatan yaitu mengizinkan masyarakat berstatus vaksinasi lengkap yang diperbolehkan mudik Lebaran. Masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan. Menurut Diki, Indonesia sedang dalam tahap pemulihan. Namun meski sudah landai, kewaspadaan akan penyebaran virus corona harus tetap dibangun. Terima kasih telah menonton!